Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anak-anak bagaimana kabar anak-anak hari ini? Alhamdulillah Alhamdulillah Baik Tetap semangat Belajar di rumah bersama mama Yakinlah aku pasti bisa Oke anak-anak Sebelum kita memulai kegiatan Kita berdoa terlebih dahulu Semoga Allah selalu memberikan kita keberkahan ilmu Kepada kita semuanya Siap? Kepada Bismillahirrahmanirrahim Ila khadati Nabil Mustafa Rasulullah SAW Wa ala alihi wa ashabihi wa duriyatihi Wa ahla baytihi al-kiram Wa ila khadati Syekh Abdul Qadhi Jailani Wa ila khadati Syekh Hashim Asari Wa ila mu'asasah ta'limiyah kebonusari Wa asati dhina wa talamidhina Wa walidhina syailamul fatihah A'udhu billahi minash shaytanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Maliki yawm yawm al-deen Wa liwalidayya wa lil mu'minin Amin Kita lanjutkan dengan doa Mau belajar Bismillahirrahmanirrahim Selanjutnya kita lanjutkan dengan sholawat naryah Satu kali Semoga Allah selalu memudahkan kita Menuntut ilmu Dan dalam urusan kita Tolabul ilmi selalu dimudahkan oleh Allah Kita mempunyai keberkahan ilmu dunia akhirat Amin Bismillahirrahmanirrahim Allahumma salli salli sallatan Kamilatan wa sallim salaman Taman ala sayyidina muhammadinilladhi Tanhallu bihil unqadu wa tanfariju bihil kurabu Wa tuqadu bihil hawaiju Wa tunalu bihil raghaibu Wa husnul hawatimi wa yustazqal ghamamu Bi wajihil karimi wa ala alihi Wa sobihi fi kulli Lam hati wa nafasim Wa nafasim biadadi Kulli ma'lumillak Alhamdulillahirrahmanirrahim Kita memulai kekiatan Kita selanjutnya Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Lanan es soli soli ha Hari ini sama Bu Robik mau diajarin solawat baru Solawat lagi Kalau kemarin anak-anak sudah pointer Baca solawat nari ya Diafalkan dibaca setiap hari Biar tidak lupa Hari ini sama Bu Robik mau diajar Membaca solawat tipil ulu Nah fungsinya solawat tipil kulub ini adalah solawat penenang hati Solawat penenang pikiran Juga solawat obat Agar pikiran kita menjadi jernih Biar ilmu yang kita dapatkan bisa masuk Bisa kita pahami Nah sekarang kita harus menenangkan hati kita Oke Didengarkan Jangan lupa baca bismillah dulu sebelum membaca Solawat Bismillahirrahmanirrahim Allahumma salli Ala sayyidina muhammadin tibbil kulubi Wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha Wa nuril abdani wa diya'iha Wa ala alihi wa shohbihi wa salim Jangan lupa dihafalkan Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anak-anak hari ini bertemu lagi dengan Bu Ani di Senteri Perang Nah disini tema kita hari ini adalah binatang yang terbang di udara Nah coba sebutkan anak-anak binatang apa saja yang bisa terbang di udara Ayo Siapa ya? Oh iya Kupu-kupu Terus Apa lagi? Yang bisa terbang? Ayo Belalang Nah Dua Nah sebutkan lagi yang lainnya banyak sekali Banyak sekali Nah hari ini sama Bu Ani mau diajak untuk bernyanyi terlebih dahulu Mengenal kupu-kupu Nah lagunya yaitu Kupu-kupu yang lucu Nah gerada lagu ya anak-anak ya Jadi anak-anak nanti disoti Di video dikirimkan ke link Oke siap Nah yuk kita mulai Bismillahirrahmanirrahim Nah siap kan ya Nah oke bila dulu Satu Satu Dua Tiga Kupu-kupu yang lucu Kemenangkah terbang Bila dulu dikirimkan kelima Bunga-bunga yang mekar Berayun-ayun Pada tangkah yang lemah Tidakkah sayangmu Merasa lelah Merasa lelah Oke Nah anak-anak Lagu tadi kalian video dikirimkan ke link Kepukurung Dan lakukan dengan semangat Nah anak-anak Nah anak-anak Tadi kita sudah menyanyi Nah Kupu-kupu yang lucu Kemana engkau terbang Hilir mudik mencari Bunga-bunga yang mekar Berayun-ayun Pada tangkah yang lemah Tidakkah sayangmu Merasa lelah Nah tadi lakunya Gerak dan laku Nah hari ini kegiatan kita adalah Mencari jejak Kupu-kupu yang akan mencari Bunga Nah kupu-kupu yang lucu ini Kamu Cari Jalannya menuju bunga Dimana ya Nah Kita mulai Kita baca bismillah terlebih dahulu Bismillahirrohmanirrohim Bu Ani siapkan krayen ya Nah sebelum kita warna Kita cari jalannya dulu Mana ya Mana ya Oh oke Nah setelah itu diberi Jalan Bismillahirrohmanirrohim Nah kamu ratakan ya Nah setelah itu sampai Jalannya sampai disini Menuju ke sini Kalian jari sendiri ya Jalannya ya Tetap semangat Jangan lupa Tepunya diberi warna juga Biar cantik Nah warnanya apa saja boleh Nah Seperti ini Seperti ini Oke Nah Biar cuantik warnanya Kita campur disini Nah Oke Nah kasih warna Merah Nah Kalian lanjutkan ya Sampai benar-benar Menjadi kubu-kubu yang lucu Dan sudah menemukan bunga Jangan lupa diwarnai bunganya juga ya Siap Oke anak-anak Untuk kegiatan kita Yang kedua Yaitu Anak-anak Dengarkan cerita guru Lalu tebalkan hurufnya Dan urutkan gambar seri Berikut Dengan angka Satu sampai empat Kemudian Ceritakanlah kembali Nah Anak-anak Buani Sebelum anak-anak Mengerjakan ini Kita tebali dulu Nah Sebelum itu Kita tebali dulu Setelah itu Buani cerita ya Oke Kita tebali dulu Nah Semuanya ya Oke Bismillahirrahmanirrahim Seperti ini ya Semua ya Nah Kalian tebali sendiri Ini Buani memberikan contoh Satu Oke Semuanya di tebali ya Buani mau cerita Anak-anak Disini ada Gambar seri Empat gambar Yaitu Perkembang biarkan Dari kupu-kupu Nah Yaitu Yang pertama kali adalah Telur-telur Ulat-ulat Kepompong Kupu-kupu Nah Nah Apalagi itu Yang pertama kali yaitu Dari Telur Yang mana ya Kapannya telur Mana ya Mana ya Telur-telur Ulat-ulat Kepompong Kupu-kupu Telur-telur Ulat-ulat Kepompong Kupu-kupu Pertama kali adalah Telur Telur itu Anak-anak Sebelum menjadi Kupu-kupu Lebih dahulu itu Terdapat telur Yang ada di Daun Di bunga Kemudian Kemudian Telur itu Setelah lambat Laut Usianya bertambah Usianya bertambah Menjadi Ulat Nah Ulat dia Dari telur Dilahirkan Kemudian Masuk ke Ulat Setelah ulat Tambah besar Tambah besar Tambah besar Menjadi Telur-telur Ulat-ulat Terus Kepompong Nah Kepompong ini Menjadi Kepompong Setelah Kepompong Setelah besar Pertama usianya Menjadi Kupu-kupu Nah Kupu-kupu Yang cantik Ini Nah Seperti itu Ceritanya ya Jadi Perkembang Biakan dari Kupu-kupu Itu adalah Dari telur Menuju Ulat Setelah Ulatnya Ulat Sudah Sudah Banyak Usianya Umurnya Banyak Menjadi Kepompong Setelah Kepompong Kembali Terus Menjadi Kupu-kupu Cantik Nah Kalian Urutkan ya Cerita tadi Dari yang pertama kali Yaitu Ulat Telur Dari Telur-telur Ulat-ulat Kepompong Kupu-kupu Jadi Diurutkan ya Jangan lupa Ucapkan Bismillah Dan Ucapkan Alhamdulillah Setelah Selesai Kegiatan Nah Oke Alhamdulillah Kegiatan Sentra Seni telah Selesai Jangan lupa Kita berdoa Setelah Kegiatan Kita mulai Sikap Manis A'udhu Billahi Minash Shaitan Rajim Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim Wal-Asr Inna Al-Insan La-Fih Hussr Kita lanjutkan Doa Keluar rumah Bismillah 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 Tawakkaltu Alam Alhamdulillah La hawla Wa la quwata Illa Billahi Al-Ali Al-Azim Alhamdulillah Rabbil Alamin Semoga Pembelajaran kita hari ini Di Sentra Seni Selalu Berjalan lancar Dan selalu diberkai oleh Allah Amin Ya Rabbil Alamin Jangan lupa Tetap menjaga Kesehatan anak-anak Keluar rumah Dengan memakai masker Dan Anak-anak Selalu Berdoa Berdoa Dan berdoa Mencuci tangan Setelah Dan sebelum Memegang sesuatu Biar anak-anak Tetap sehat Oke terima kasih Anak-anak Tetap semangat Salam dari Bu Ani Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih